Selamat datang teman-teman di channel kami yang penuh petualangan dan pengetahuan tentang keajaiban awan semesta. Seperti yang kita tahu, saat ini semakin banyak orang yang memiliki minat maupun hasrat terhadap sesama jenis atau biasa kita sebut dengan LGBT. Namun, tahukah kalian bahwa ada beberapa hewan yang nyatanya juga melakukan praktik hubungan mengimpang tersebut? Perilaku-perilaku ini meliputi aktivitas seksual, percubuan, afeksi, ikatan pasangan, hingga pengasuhan anak oleh pasangan hewan dengan jenis kelamin yang sama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa bentuk dari perilaku tersebut ditemukan pada berbagai spesies di Kerajaan Biologi Animalia. Dan paling tidak sejak tahun 1999, telah ada sekitar 450 spesies yang terdokumentasi memperlihatkan perilaku rumoseksual, mulai dari primata hingga akantosepala. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mengenal beberapa hewan yang ternyata melakukan praktik hubungan LGBT. Dari 5 hewan yang memiliki penyimpangan seksual dan tentunya akan membuat kalian tercenang. Amsa, salah satu umdes yang sering dijadikan simbol cinta maupun kasih sayang. Mulai dari foto maupun video mereka, banyak sekali yang menunjukkan sisi romantisme. Namun hal tersebut mungkin akan memiliki arti yang sedikit berbeda ketika kita mengenal Amsa yang menempati posisi kelima dalam daftar kali ini. Ini adalah Angsa Hitam, salah satu spesies burung yang dikenal suka bermigrasi. Secara keseluruhan, spesies Angsa ini merupakan pasangan monogamik. Akan tetapi, 25% dari mereka merupakan pasangan jantan homoseksual. Lalu bagaimana cara mereka meneruskan keturunan? Solusi yang mau terjadi ialah pasangan Angsa Hitam jantan akan mencuri serang dari Angsa Betina atau terlibat dalam senggawa bersama seekor betina lain sebelum akhirnya betina tersebut diusir setelah bertelur. Setelah itu, mereka akan membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang. Dan uniknya, statistik menunjukkan tingkat keberhasilan anak-anak tumbuh sehat justru lebih tinggi pada mereka yang dibesarkan oleh pasangan homoseksual ini. Siapa yang tidak tahu hewan satu ini? Hewan darat yang terkenal dengan belali panjangnya. Secara umum, gajah dibedakan menjadi dua jenis, yakni gajah Afrika dan gajah Asia. Namun, tahukah kalian bahwa ada satu fakta menarik yang membuat mereka menempati posisi keempat dalam daftar kali ini? Dengan ukuran badan yang terbilang tidak biasa, tak heran jika gajah mendapat manit perhatian dari pahak ilmuwan. Salah satu temuan yang menarik adalah, gajah menunjukkan perilaku sekses sama jenis yang cukup tinggi. Hubungan sesama jenis kelamin umum ditemukan baik pada jantan maupun betina. Akan tetapi lebih sering terjadi pada pejantan. Rupa dari perilaku tersebut antara lain seperti berciuman, saling melilitkan belalai, dan saling memasukkan belalai ke mulut satu sama lain. Hubungan homoseksual sesama pejantan ini dapat bertahan cukup lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Salah satu contoh dari gajah yang melakukan praktek hubungan ini ialah Ninio, yakni gajah yang hidup di salah satu kebun binatang Polandia. Mengutip dari kompas.com, kelakuan gajah satu ini berikan membuat seorang politisi setempat mengkritik kebijakan kebun binatang di mana Ninio tinggal. Bagaimana menurut kalian? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Pingguin memang terkenal sebagai hewan monogami, yang dikenal akan setiap pada satu pasangan seumur hidupnya. Namun, di antara hubungan yang langgang dan penuh cinta ini, nyatanya ada banyak pasangan sesama jenis yang tetap bersama dalam suka dan duka. Dan hal ini membuat pingguin menempati posisi ketiga dalam daftar kali ini. Pengamatan paling awal terhadap perilaku homoseksual pingguin berasal dari tahun 1911. George Murray Levick, pendirajah asal Britania Raya, mendokumentasikan perilaku tersebut pada pingguin ademi di wilayah Tanjung Adari, Antartika. Namun, laporan yang ia buat dianggap terlalu berat untuk diterbitkan kepada publik ketika itu. Akan tetapi sejak saat itu, ribuan pasangan pingguin sesama jenis telah didokumentasikan. Contoh yang paling terkenal adalah, dua ekor pingguin jantan di kebun binatang New York, yakni Roy dan Silo. Mereka berdua hidup bersama dan berniat membesarkan anak-anak mereka dengan mengerami batu. Petugas yang iba pun memberikan mereka telur suhuhan untuk dierami. Dan yang mengejutkan adalah, telur yang mereka erami ternyata mampu menetas dan diberi nama tinggu. Sebagian besar hewan dalam daftar kali ini, hanya menunjukkan perilaku homoseksual dalam tahap tertentu dari perkembangan seksual mereka. Namun cukup berbeda dengan hewan yang menempati posisi kedua kali ini. Ini adalah domba ternak biasa atau biasa disebut office aries. Meskipun terlihat normal, di sisi lain nyatanya mereka menampilkan orientasi homoseksual sejati. Berdasarkan penelitian, ada 8-10% domba jantan terbukti melakukan hubungan homoseksual. Tidak peduli seberapa seksinya domba betina di sekitarnya, seekor domba jantan yang eksklusif homoseksual tak akan mendekati mereka. Bahkan pada musim kawin, domba-domba jantan tersebut akan melarikan diri ke bukit-bukit dan kawin dengan satu sama lainnya. Tak hanya itu, diketanggungi juga ada sekitar 8-22% domba jantan memiliki orientasi biseksual. Sebuah penelitian pada tahun 2003 menyebutkan bahwa homoseksualitas pada domba jantan memiliki kaitan dengan satu region pada otak domba, yang oleh para peneliti itu disebut office sexuali di wakit nukleus atau OSBN. Bagaimana, mengejutkan bukan? Apakah kalian pernah mendengar hewan dengan nama Bonobo? Bonobo, sebelumnya ia juga dikenal sebagai Simpansa Kerdil, yakni salah satu dari dua algota Jelo Simpansa Pen. Mereka dikenal sebagai hewan yang menggunakan seks sebagai sarana menghindari konflik. Dan hal ini membuat kami menempatkan mereka di posisi pertama dalam daftar kali ini. Bonobo merupakan salah satu spesies kera besar yang mempunyai tingkat homoseksual tinggi dalam dunia hewan. Baik Bonobo betina dan jantan, keduanya terlibat dalam hubungan heteroseksual dan homoseksual. Bahkan, Bonobo memiliki tingkat tertinggi kontek homoseksual dari pihak spesies di dunia. Seperti yang sudah kami sebutkan, Bonobo menggunakan seks sebagai sarana menghindari konflik. Misalnya, ketika ada Bonobo betina yang sedang nambat, maka Bonobo jantan akan mendekati Bonobo jantan lainnya tanpa mengganggu betina tersebut. Lalu, kedua jantan ini akan saling menggosokkan kelembinnya satu sama lain. Tak hanya itu, ada sekitar 60% dari seluruh aktivitas seksual Bonobo dilakukan antara sesana betina. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan menekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya yang akan membawa kalian lebih masuk ke dalam misteri alam lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya yang lebih mengesankan. Terima kasih telah menonton!